Kitab Kejadian, Pasal 23 Sarah mati Sarah hidup selama 127 tahun. Ia mati di kota Kiryat Arba, atau Hebron, di Tanah Kanaan. Abraham sangat sedih dan menangisinya di sana. Kemudian dia meninggalkan istrinya yang mati itu dan pergi berbicara kepada orang head. Ia berkata, Aku hanya orang asing yang tinggal di negerimu. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengubur istriku. Tolong berikan kepada aku tanah, supaya aku dapat menguburnya. Orang head menjawab Abraham, Tuhan, Engkau lah pemimpin besar di tengah-tengah kami. Engkau dapat mempunyai tempat yang terbaik di mana kita harus mengubur istrimu yang mati itu. Engkau dapat memiliki kuburan kami yang engkau kehendaki. Tidak ada dari kami melarang engkau mengubur istrimu di sini. Abraham bangun dan bersujud kepada orang-orang itu. Ia berkata kepada mereka, Jika kamu sungguh-sungguh mau menolong aku mengubur istriku yang mati, Bicaralah kepada Efron, anak Zohar, atas namaku. Aku ingin membeli gua Maghpela, Efron pemiliknya yang terletak di ujung ladangnya. Aku akan membayar penuh kepadanya. Aku mau supaya kamu semua menjadi saksi bahwa aku membelinya sebagai tempat penguburan. Efron sedang duduk di sana di tengah-tengah orang banyak. Ia menjawab Abraham, Tidak Tuan, Di sini, di depan semua bangsaku, Aku memberikan kepadamu tanah itu dan gua di dalamnya, Jadi engkau dapat mengubur istrimu. Abraham sujud di hadapan orang Het. Abraham berkata kepada Efron di depan semua orang, Aku mau memberikan harga penuh kepadamu untuk ladang itu. Terimalah uangku dan aku akan mengubur istriku yang mati itu. Efron menjawab Abraham, Tuan, dengarkanlah aku. Perak sebanyak 400 shikal tidak berarti bagimu dan bagiku. Ambilah tanah itu dan kuburlah istrimu yang mati itu. Abraham mengerti bahwa Efron mengatakan kepadanya harga tanah itu. Jadi, Abraham membayar tanah itu kepadanya. Ia menimbang 400 shikal perak untuk Efron dan memberikannya kepada pedagang. Pemilik ladang Efron telah bertukar. Ladang itu terletak di Mahpela, dekat Mamre. Abraham menjadi pemilik ladang. Gua di ladang. Dan semua pohon yang ada di ladang itu. Setiap orang dalam kota melihat perjanjian antara Efron dan Abraham. Sesudah itu, Abraham mengubur Sarah, istrinya, Dalam gua di ladang itu dekat Mamre atau Hebron, Di tanah kanaan. Abraham membeli ladang dan gua di dalamnya, Dari orang Het. Semuanya itu menjadi hartanya yang dipergunakan sebagai tempat kuburan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.